Golok halilintar jilid 20. Dan seringkali pula melihat tatamus lihat orang. Maka terhadap sesuatu yang baru dan asing, ia selalu menaruh curiga. Apabila tiada kesan-kesan yang mencurigakan, segera ia menutup pintunya, kemudian perlahan-lahan ia membaringkan diri, mendadak ia mendengar daun pintu diketuk hati-hati dari luar. Siapa ia bangkit? Pintu terbuka perlahan-lahan. Kemudian muncul seorang pelayan cantik berusia 16 tahun wajahnya sedap dan nampak jardik. Ia datang dengan membawa sebuah nampan. Tio Sian Seng, sebelum tidur silahkan makan bubur halus lebih dulu, kami juga membawa seguci arak, kata pelayan itu dengan suara halus. Dan ia meletakkan guci arak di atas meja. Selamanya, belum pernah Sinhou bergaul atau berbicara ramah dengan seorang gadis cantik. Gadis cantik yang pernah dilihatnya dulu hanyalah kekasih paman gurunya, sedang yang pernah bergaul rapat dengannya, Lihau Kiau seorang gadis dusun yang kebenaran berparas biasa saja. Keruan saja melihat seorang gadis rupawan memasuki kamarnya, ia menjadi likat, ia membalas tersenyum dengan muka bersembuh merah. Namaku Ong Wulan, panggil saja namaku Wulan. Gadis itu memperkenalkan diri sambil tertawa manis. Aku diperintahkan majikan untuk melayani siangkong, apabila siangkong memerlukan sesuatu, jangan segan-segan memanggil. Aku, eh, aku untuk sementara tak memerlukan sesuatu, sahut sinhou kaku, memang tiada acara lain pada malam itu, kecuali hendak tidur. Baik, kalau begitu perkenankan aku mengudurkan diri, kata Ong Wulan, ia membalikan tubuh hendak berlalu. Tiba-tiba ia berputar menghadap lagi, sambil berkata, oh, ya, yang membuat bubur halus itu, majikan sendiri siangkong silahkan makan, pasti istimewa, Tio Sinhou tercengang, ia seperti merasa ada sesuatu yang merabah kedua belah pipinya, sehingga ia tak mengerti apa yang harus dikatakan. Ong Wulan waktu itu telah menjauhi sambil tertawa perlahan, kemudian menutup pintu dengan hati-hati sebelum tubuhnya hilang dari penglihatan. Sinhou menghela nafas yang terasa menjadi sesat. Tanpa mengacuhkan semangkok bubur itu, ia melompat di atas tempat tidur, segera berselimut dan begitu berlimut, bau harum menusuk hidungnya. Apakah pemuda di seluruh dunia ini, selain aku menaburi wawangian di atas tempat tidurnya pikirnya di dalam hati, dan karena pikiran itu, ia jadi malu sendiri merasa diri jorok, dan selagi pikirannya dirumun persoalan itu, ia telah tertidur pulas dengan tak setaunya sendiri. Tio Sinhou kini adalah seorang pemuda yang berilmu kepandayan tinggi. Meskipun sedang tidur lelap, panca indiranya perasa sekali. Menjelang tengah malam, tiba-tiba ia tergugah oleh kepekaannya sendiri. Ia seperti mendengar suara, lantas saja dilemparkannya pandangnya pada jendela yang berada di depannya. Tuk, tuk, tuk daun jendela terketuk perlahan tiga kali, kemudian terdengar seseorang tertawa lembut setelah itu terdengar bisiknya, Saudara Sinhou, apakah kau masih berkelana dalam alam impimu? Lihatlah, bulan menerangi bumi, malam begini, sungguh sayang kalau dilalui tanpa bergadang terlebih dahulu. Keluarlah, alam sangat indahnya, segera Sinhou mengenali suara Gyoacu. Ia menajamkan penglihatannya, di luar jendela, cahaya bulan nampak cerah. Terus saja ia melompat bangun. Sambil memperbaiki letak pakaiannya, ia menyahut, Baik, tunggu sebentar sejak memasuki rumah keluarga Tio, Diam-diam perhatiannya tergerak, sekarang ia menyaksikan untuk kesetian kalinya, Lagu-lagu cuan rumah yang aneh, terdorong oleh rasa ingin tahu, Terus saja ia membuka daun jendela. Kemudian melompat keluar. Ternyata di depan kamar itu adalah sebuah taman bunga yang sedang bermekaran. Mari ajak Gyoacu yang berada tujuh langkah di depan, Sambil membawa guci arak, ia berjalan mendahului. Sinhou lantas mengikuti tanpa membuka mulut, sambil menebarkan matanya. Cekatan Gyoacu membawa Sinhou keluar taman, Setelah berada di luar taman, Ia berlari-lari cepat menuju ke sebuah bukit yang berada di sebelah barat daya. Pagar batu diloncatinya, Dan sepak terjangnya seakan-akan tidak menghiraukan segalanya. Tio Sinhou terus mengikuti dengan tetap berdiam diri, Ia pun meloncati pagar dinding itu, Gyoacu sendiri tidak pernah menoleh setelah sampai di puncak bukit, Ia menikung dua kali, Dan tibalah pada suatu tempat yang berpemandangan luas. Dingin halus merabat tubuh, Dan kebun bunga mawar yang sedang bermekaran menebarkan keharumannya, Jenisnya merah merekah dan putih bersih bercampur baur. Seperti terselam. Di tengah bulan cemerlang, Alangkah jadi indah bersemarak. Indah benar tempat ini, Mirip sebuah pertapaan seru Sinhou kagum di dalam hati, Lalu berkata, Saudara Gyoacu, Apakah aku sedang bermimpi tidak sahut Gyoacu sambil tertawa manis? Bunga-bunga ini, Aku sendiri yang menanamnya. Kecuali ibu, Para pelayan perempuan, Aku larang memasuki pertamanan ini, Kenapa Sinhou heran? Laki-laki terlalu kasar bersintuhan dengan bunga, Akah Sinhou terkejut, Kalau begitu, Tak berani aku, Aku yang membawamu kemari siapapun tak dapat melarangnya, Potong Gyoacu cepat sambil tertawa, Ia melanjutkan perjalanan menyeberangi pertamanan bunga. Setelah mendaki gundukan pendek, Nampaklah sebuah rumah kecil muncul di antara gerombolan bunga sedap malam. Di rumah kecil itulah tujuan Gyoacu terakhir, Ia mempersilahkan Sinhou duduk di seram di depan. Apakah kau pernah merasakan arak simpanan yang sudah puluhan tahun Sinhou menggelengkan kepalanya, Bersenyum. Kau cicipilah barang dua mangkok, Nanti kau bakal ketagihan, Tio Sinhou tertawa, Ia melayangkan pandangnya ke bawah suatu keindahan meresap di dalam dirinya, Tidak hanya itu, Dirasakannya suatu kehangatan yang manis sekali. Entah apa sebabnya. Dan untuk beberapa saat lamanya, Ia berdiri terpaku. Sekarang aku akan meniup seruling, Kau boleh mencicipi araku, Kata Gyoacu sambil memperlihatkan sebatang seruling di tangan kanannya, Katanya lagi, Apakah kau bisa memetik him? Tak terasa Sinhou manggut. Bagus seru Gyoacu girang, Terus saja ia lari memasuki ruangan dalam dan keluar lagi sudah menjinjin sebuah alat musik petik yang disebutnya him. Melihat alat tabuhan itu, Teringatlah Sinhou kepada gurunya, Bok Siang Tojin, Hampir dua tahun lamanya, Ia dipaksa mengiringi kehendak gurunya yang bertabiat aneh itu, Tetapi justru demikian, Ia kini jadi bisa memetik tabuhan itu, Namun di depan Gyoacu, Berkata merendah, Aku belajar memetik him tanpa guru, Kebiasaanku hanya mengiringi senandung orang, Sama sekali aku tak mengenal sebuah lagu pun, Akaha. Kau terlalu merendahkan diri, Gyoacu tak percaya. Kemudian secara acuh tak acuh ia mengangkat serulingnya ke depan mulut. Pada saat itu juga Gyoacu meniup lagu kegemarannya. Mula-mula perlahan seperti berbisik, Kemudian mengalung tinggi dan melengking menembus kesunyian malam. Mendengar tiupan seruling itu, Sinhou tertegun sampai lupa memetik alat himnya, Ia merasa dirinya terbawa mengapung di antara awan yang bergerak. Aneh selama hidupnya, Belum pernah ia memperoleh perasaan demikian. Padahal seringkali ia mendengar gurunya meniup seruling, Dan apabila Gyoacu meletakkan serulingnya di atas pangkuannya kembali, Ia menghela nafas karena kagum katanya, Saudara Gyoacu, Tak pernah ku sangka, Kau seorang pemuda serbabisa, Mengapa kau begini cerdas akaha, Jangan memperolok aku. Mengapa kau tak memetik himmu. Apakah tiupanku tadi, Tak dapat kau liringi? Coba katakan kepadaku, Lagu apa yang kau sukai saudara Gyoacu, Aku berkata sebenarnya bahwa kecerdasan dan pengetahuanmu jauh berada di atasanku, Bagaimana aku bisa memilih sebuah lagu yang indah. Sedangkan rasa keindahan itu sendiri belum aku mengarti sebaik-baiknya kata Sinhou sungguh-sungguh. Mau tak mau Gyoacu tertawa senang, Di dunia ini, Siapakah yang tidak senang memperoleh pujian setulus hati demikian sahutnya, Benarkah begitu? Kalau benar begitu, Biarlah aku yang memilih lagunya dan cobalah kau memetik himmu. Tanpa menunggu jawaban, Gyoacu lantas meniup serulingnya kembali. Sinhou menunggu sebentar, Kemudian mulailah ia memetik alat tabuhannya. Dan begitu kedua alat tabuhan itu berpadu, Malam sunyi dan bulan yang cemerlang terasa menjadi agung. Dua orang pemuda itu terpekur sejenak setelah lagu yang dibawakan telah selesai. Keindahannya yang halus meresap di dalam perbendaharaan hati. Sinhou sebenarnya sering mengiringi boks yang tojin bermain him. Gurunya yang lain, Bok Jin Cheng pandai meniup seruling pula, Akan tetapi, Tiupan Gyoacu mempunyai bentuk keindahannya sendiri. Dan keindahan itu membawa suatu perasaan yang aneh, Sampai detik itu, Belum juga ia menemukan sebab-sebabnya. Bagaimana? Dapatkah kau menikmati keindahannya? Tanya Gyoacu. Sungguh selama hidupku, Baru malam ini aku seperti mengerti tentang keindahan hidup, Sahut Sinhou sejadi-jadinya, Dahulu, Aku mengira hidup ini penuh siksa dan derita, Mimpi pun tak pernah, Bahwa pada suatu kali aku diberi kesempatan mereguk keindahannya yang sejati, Walaupun hanya sesaat saja, Akaha, Apakah begini kenikmatan sorga yang dijanjikan kepada umat manusia Gyoacu tertawa geli, Kata-kata Sinhou terlalu berlebihan, Namun ia segan mengusiknya. Bahkan ia duduk beringsut mendekati. Dan begitu berdekatan, Sinhou mencium bau harum yang meremangkan bulu romanya ini. Bukan bau harum bunga yang bertebaran di depannya, Tetapi bau harum, Tak berani Sinhou menyelesaikan dugaannya. Sebenarnya, Kau senang atau tidak aku meniup seruling tiba-tiba tanya Gyoacu. Tentui kenapa kau tanyakan? Begitu mendengar tiupan serulingku, Ingatanku terbawa pada masa-masa lalu tak kalah masih berada di atas puncak gunung Hoasan, Sahut Sinhou. Gyoacu menoleh dan menatap wajahnya. Mulutnya bergerak-gerak hendak mengucap kata-kata, Tetapi batal sendiri sebagai ganti, Ia meniup serulingnya lagi, Dan Sinhou seakan-akan mempunyai kewajiban untuk segera mengiringkan dengan petikan him. Selagi nada lagu memasuki kata-kata pertengahan, Tiba-tiba Gyoacu berhenti dengan mendadak seruling yang berada di mulut diletakkan ke bawah, Kemudian dipatahkan menjadi dua. Hei, kenapa Sinhou kaget berbareng heran? Serulingmu sangat bagus, Kau pun pandai meniupnya, Mengapa kau tanda tanya Gyoacu menundukkan kepala? Katanya perlahan, Belum pernah selama hidupku, Aku meniup seruling untuk seseorang, Mereka semua hanya gemar membicarakan tentang senjata tajam dan berkelahi, Serta uang dan cita-cita, HMM tetapi aku senang sekali melihat dan mendengar kau meniup seruling. Tak percayakah kau pernyataanku ini ujar Sinhou dengan suara tinggi. Seumpama benar demikian, Kau pun esok pagi akan pergi jauh, Dan begitu kau pergi, Kesunian hidup kembali lagi, Apakah perlunya aku meniup seruling malam ini? Sahut Gyoacu dengan suara agak gemetar. Tio Sinhou tercengang, Dan oleh rasanya itu, Ia berpaling menatap wajah Gyoacu yang putih bersih. Memang, Tapi aku sangat buruk, Hal itu aku telah menyadari, Kata Gyoacu lagi, Entah apa sebabnya, Aku seakan-akan tak dapat menguasai suatu rangsang yang datang dengan tiba-tiba. Aku tahu, Kau benci aku walaupun kau sangat baik kepadaku, Akan tetapi hatimu tersiksa karena sifat buruku, Bukankah begitu Tio Sinhou terdiam, Mulutnya seakan-akan terkunci rapat. Benar begitu, Bukan Gyoacu mengulang kata sambil menghela nafas pendek. Itulah sebabnya, Mulai esok hari kau tak bakal sedih melihatku lagi, Malahan, Saya umpama aku tidak menahanmu, Malam ini juga kau ingin sekali meninggalkan rumahku, Mendengar perkataan Gyoacu, Mendagak saja Sinhou merasa menjadi bingung, Itulah disebabkan semua perkataan Gyoacu benar belaka, Sulit dia mencoba berkata, Saudara Gyoacu, Dalam hidupku, Inilah yang untuk pertama kalinya, Aku benar-benar merasa merantau. Kau bilang aku benci melihat perangainmu. Memang, Aku harus membenarkan perkataanmu itu. Tadinya memang aku benci terhadapmu, Tetapi kini, Tidak-tidak? Kenapa Gyoacu menegas dengan suara perlahannya, Mengawasi Sinhou dengan hati yang cemas dan penuh selidik? Sekarang aku tahu, Apa sebab kau bertabiat aneh? Sekarang aku pun mengerti, Apa sebab kau merasa tak dapat menguasai suatu rangsangan, Yang datang dengan tiba-tiba, Aku yakin, Hal itu terjadi lantaran hatimu selalu diliputi perasaan duka cita. Entah duka cita apa, Aku tak tahu, Tetapi pas gi begitu, Kata Sinhou dengan suara yakin. Kemudian meneruskan dengan hati-hati, Maukah kau menceritakan kedukaan hatimu kepadaku? Wajah muka Gyoacu berubah. Tiba-tiba saja matanya berlinangan, Cepat ia menundukkan kepala dan membuang pandang, Sampai sekian lamanya ia terpekur dan mencoba menguasai diri, Setelah menegakkan kepalanya kembali, Ia menatap muka Sinhou sambil berkata perlahan, Benar, kau seperti dewa peramal, Pandang matamu seperti kuasa menembus kabut rahasia hidup. Baiklah, aku akan menceritakan kepadamu segala penderitaan batinku. Tetapi, tetapi jangan-jangan kau lantas memandang rendah diriku, Setelah mendengar keadaan diriku, Walaupun aku masih muda, Saya umpama seorang anak yang belum pandai apa-apa, Aku berjanji kepadamu bahwa hal itu tak mungkin terjadi seru Sinhou dengan suara menyala-nyala. Beberapa saat lamanya, Giyokcu menatap wajah Sinhou mencari keyakinan, Kemudian ia mengumpulkan ketabahannya untuk menceritakan riwayat hidupnya, Katanya, Baiklah, aku percaya kepadamu, Biarlah aku ceritakan siapa diriku, Tio Sinhou balas menatap wajah Giyokcu, Dengan sungguh-sungguh ia menaruh perhatian dan siap mendengarkan setiap patah kata-kata yang membersit dari mulut Giyokcu. Tatkala ibumu masih muda remaja, Aku sudah dihamilkan olehnya, Giyokcu memulai. Maksudku, ketika ibu masih remaja, Ia kena diperkosa oleh seorang laki-laki busuk. Dan akibat dari perkosaan itu, Lahiriah aku, Kakek tentu saja tidak tinggal diam. Dengan berbekal kepandayanya, Ia melambrak lelaki busuk itu. Akan tetapi kakek kalah. Karena penasaran, Kakek mengumpulkan sepuluh orang teman-temannya, Dan barulah manusia busuk itu bisa terusir dari rumah. Tetapi dengan demikian, Aku jadi tak mempunyai ayah lagi. Nah, tahulah kau kini bahwa aku ini anak seorang manusia busuk. Hasil dari suatu perkosaan, Sekarang hinalah aku. Tio Sin Hong tahu tak liat Giyokcu aneh, Tetapi tak pernah menyangka bahwa jalan pikirannya pun aneh juga. Maka cepat-cepat ia menjawab, Sudah tentu kau sendiri tak dapat disalahkan. Kalau memang harus ada yang disalahkan, Haruslah si manusia busuk itu, Akaha, kau hanya menghibur hatiku saja ujar Giyokcu dengan suara dalam. Seumpama kau berada di antara sepuluh orang, Yang sembilan orang berpikir lain, Kata mereka, Justru dirikulah yang menyebabkan dan yang membuat ibu serta manusia busuk itu terangsang napsunya. Memang, di hadapanku mereka tak berani berkata demikian, Tetapi di belakang aku, Mereka mencemooh, Mencaci dan mengutuk diriku, Mereka pun memaki-maki ibu pula, Hektometer siapakah yang telah berani menghina kau dan menghina ibumu? Tanya Sin Hong dengan mati menyala. Baik aku berjanji kepadamu, Akan membantumu menghajar mereka sampai jera. Manusia jen mulut itu, Tak pantas kita kasihani, Saudara Giyokcu, Setelah mendengar kisah hidupmu, Kini tiada lagi sisa rasa benciku kepadamu, Dan demi Tuhan, Sekiranya kau sudi menganggap diriku sebagai salah seorang sahabatmu, Aku pasti akan datang lagi kepadamu dan bersedia menyertai-mu kemanapun kau pergi, Oh, benarkah itu seru Giyokcu girang? Dan karena rasa girangnya, Kedua matanya menjadi basah, Rasa haru menyelingap ke dalam lubuk hatinya. Mendadak ia lompat bangun dan memeluk Sin Hong, Kemudian ia menari-nari ke girangan. Menyaksikan kelakuan Giyokcu, Sejenak Sin Hong menjadi tercengang, Ia kaget tak kalah kena dipeluk. Lengannya lembut halus. Bau harum rambutnya, Terasa sedap selagi demikian Giyokcu menari-nari, Sehingga mau tak mau ia tertawa geli juga. Saudara Sin Hong, Lihatlah. Aku begini girang, Tahukah? Kau apa sebabnya? Tanda tanya kata Giyokcu menguji. Apakah karena aku bersedia menyertai-mu kemanapun kau pergi benar? Kau berjanji dengan sesungguhnya, Bukan Giyokcu berhenti menari dan menegas. Tak pernah aku berdusta terhadap siapapun juga, Guruku sering berkata, Bahwa untuk suatu janji seorang laki-laki harus berani mengorbankan diri sendiri. Kalau perlu, jiwa dan hartanya, Jawab Sin Hong dengan suara meyakinkan. Sekonyong-konyong terdengarlah suara gemerisik di bawah gundukan. Sin Hong lompat bangun dan menoleh ke arah suara itu, Sesosok bayangan muncul di antara gerombol bunga, Lalu terdengar ia mendengus menggerendeng, Hektometer. Di malam buta kalian mengadakan pertemuan, Bayangan itu bertubuh jangkung kurus, Siapa lagi, Kalau bukan kunci ye. Wajahnya muram, Ia berdiri sambil bertolak pinggang. Terang sekali, Ia dalam keadaan marah. Giyokcu terkejut, Tetapi begitu mengenali kunci ye, Segera ia menegur dengan kata-kata pedas, Kau sendiri keluyuran sampai di sini, Kenapa kau jawablah pertanyaanmu sendiri, Sahut kunci ye. Aku sedang bergadang menikmati bulan purnama dengan saudara Sin Hong, Apa salahnya jawab Giyokcu cepat, Dia berada di sini karena aku yang undang, Sebaliknya kau siapa yang mengundangmu. Coba bilang, Bukankah siapa saja mengetahui, Kalian ku larang memasuki wilayah ini? Di dunia ini, Kecuali ibu, Siapapun tak diperkenankan memasuki pertamananku. Cu sucuk sendiri yang menetapkan undang-undangnya, Mengapa sekarang kau berani melanggar kunci ye menengus samlil menuding Sin Hong, Ia berkata. Dan dia, Kenapa dia datang kemari? Bukankah telingamu tadi sudah mendengar? Dia datang kemari karena aku yang undang. Berani kau mencampuri urusanku mentak Giyokcu. Tak enak hati Sin Hong menyaksikan pertengkaran mulut itu, Lantaran dia sendiri segera ia menengahi, Kukira sudah cukup kita bergadang menikmati sinar bulan. Biarlah aku mengundurkan diri saja, Tidak, Jangan pulang dulu Giyokcu mencegah. Kau duduk sajalah, Sin Hong yang sudah berdiri, Lalu kembali duduk di tempat semula ia melihat muka kunci ye semakin muram. Meskipun dia tak berani membantah kata-kata Giyokcu, Namun jelas sekali hatinya mendengkol. Bunga-bunga yang ku tanam di sini adalah hasil jerih payahku sendiri, Boleh aku cabuti atau aku jual atau aku pertontonkan kepada orang lain, Ujar Giyokcu galak. Siapapun tak dapat mengingkari haku itu, Sekarang, ku larang kau menonton bunga-bungaku tetapi, Aku terlanjur melihat semua tanaman bungamu kata kunci ye ke kanak-kanakan. Hanya saja, aku belum pernah menciumnya, Sekarang, biarlah aku menciumnya, Tidak boleh Giyokcu melarang menjerit. Kali ini kunci ye berani membangkang, Ia menghampiri serumpun tanaman bunga itu lalu menciumnya. Melua pamarah Giyokcu. Serta merta ia meloncat dari tempatnya sekali melesat ia menyambar tangkai bunga itu, Lalu dicabutnya, setelah dilemparkan ke tanah, Ia mencabut yang lain demikianlah sampai tiga-empat kali. Nah, kau sekarang puas, bukan? Benar-benar puas jerit Giyokcu. Kau menghina aku Giyokcu berteriak. Kenapa kau cium? Bungaku? Biar ku cabuti saja, biar kau dimarahi Giyok bukankah kau tahu, Siapa saja aku larang melihat bungaku? Kenapa kau malahan telah menciumnya? Biar ku cabuti saja. Tiba-tiba ia lantas menangis sambil masih mencabuti tanaman bunganya. Hebat sepak terjangnya, Seperti tadi, ia mengamuk sebentar kemudian taman bunganya telah menjadi rusak. Tio Sin Ho tak dapat mencegah ia seperti tergugu melihat watak Giyokcu. Tanaman bunganya, benar-benar di kunci tetap gusar, Akan tetapi ia tidak berkata apa-apa, Melihat kira-kira ada empat puluh batang bunga yang tercabut berantakan, Ia memutar tubuh dan berjalan dengan penasaran. Tak kalah hendak menuruni gundukan, Ia menoleh dan berkata, Aku selalu bersikap baik terhadapmu. Kenapa kau perlakukan aku begini, Pak? Coba kau pikir baik-baik, Kau mempunyai budi pekerti atau tidak? Giyokcu masih menangis, Jawabnya dengan ketus, Siapa yang menghendaki kau bersikap baik kepadaku? Jika kau tidak senang melihatku, Silahkan kau mengadu kepada paman. Biarkan aku diusir dari sini. Malam ini aku akan tetap berada di sini bersama saudara Sinhou, Nah, adukanlah hal ini kepada paman sama sekali, Aku tidak takut, Kunjie menghelana pasia menundukkan kepala. Hatinya pedi bukan main. Dengan berdiam diri, Ia menuruni gundukan. Setelah bayangan Kunjie hilang dari pengamatan, Giyokcu kembali memasuki paseban dan duduk di samping Sinhou. Kedua pipinya basah dengan air mata. Mengapa sikapmu begitu keras kepada kakakmu sendiri? Tanya Sinhou. Dia bukan kakak kandungku, Sahut Giyokcu di antara isak tangisnya, Dia anak pamanku yang menguas air rumah kakek, Dia kakak misanku. Akaha, andai kata aku mempunyai ayah. Pastilah aku tidak akan tinggal di rumah ini. Dengan mempunyai rumah sendiri, Tak akan aku dihina orang, Berkata sampai di situ, Tangisnya kian menjadi-jadi, Sinhou tetap belum mengerti perangai Giyokcu yang dianggapnya aneh, Jalan pikirannya sukar dimengerti. Maka terpikir oleh Sinhou, Rumah ini adalah rumah kakaknya, Kini dikuasai oleh pamannya. Bukankah tetap satu keluarga? Mengapa dia merasa dirinya dihina keluarga pamannya berpikir demikian? Sinhou lalu berkata, Kulihat dia bersikap baik kepadamu, Justru kau yang terlalu galak terhadapnya. Giyokcu mengangkat kepalanya, Dan tiba-tiba ia tertawa, Sahutnya, Sekiranya aku tidak bersikap galak kepadanya, Pastilah dia bakal memperlakukan aku yang bukan-bukan. Jawaban Giyokcu terasa aneh bagi Sinhou, Ia bahkan berkesimpulan Giyokcu bukan manusia lumrah. Pemuda itu bisa menangis menggerung-gerung dan tertawari yang secara mendadak inilah tanda-tanda seorang manusia berbahaya. Walaupun demikian, Karena Giyokcu seorang yatim seperti dirinya, Hatinya bersimpati juga. Ayahku juga binasa karena aniaya orang seperti ayahmu, Kata Sinhou, Menghibur, Waktu itu, Aku baru berumur tujuh atau delapan tahun, Ibuku juga binasa pada hari yang sama, Apakah kau sudah menuntut balas tanya Giyokcu? Sampai hari ini, Aku belum memperoleh kesempatan untuk, Kalau begitu, Catatlah namaku di dalam hatimu. Bila kau hendak menuntut balas, Dengan sepenuh hati aku hendak membantumu Giyokcu memutus perkataan Sinhou dengan suara prihatin. Tak peduli musuhmu sangat lihai ilmu kepandayanya, Aku akan membantumu. Mendengar ucapan Giyokcu, Tio Sinhou geli bercampur haru, Tadinya ia hendak menghibur dan memberitahukan betapa sikapnya terhadap orang-orang yang telah membunuh ayah dan ibunya. Bahwasannya walaupun hati menyimpan dendam sedalam lautan, Tak boleh mengumbar adat senaknya sendiri. Tetapi sekarang, Dia justru dihibur oleh Giyokcu, Tak terasa terucaplah kata-katanya kepada teman barunya itu, Saudara Giyokcu. Aku sangat berterima kasih terhadapmu. Giyokcu memegang pergelangan tangan Sinhou, Dan Sinhou membalas pergangannya. Giyokcu membiarkan dan berkata, Dalam hal ilmu silat, Aku kalah beberapa puluh kali lipat daripadamu, Akan tetapi mengenai sikap hidup di dalam pergaulan, Rupanya kau belum berpengalaman banyak. Di kemudian hari aku perlu menyumbangkan pikiranku, Akaha, kau baik sekali kepadaku, Kata Sinhou terharu, Selama hidupku, Belum pernah aku mempunyai seorang teman seusiamu, Benarkah begitu? Tetapi tabiatku sangat buruk, Giyokcu mengakui dengan menundukkan kepalanya, Yang aku khawatirkan, Jankan-jangan di kemudian hari aku akan berbuat kesalahan terhadapmu, Aku telah mengenal tabiatmu sejak pertemuan kita yang pertama rsahut Sinhou, Umpama kau melakukan kesalahan terhadapku, Tidak akan aku masukkan ke dalam hatiku benar-benar, Mendengar ucapan Sinhou, Giyokcu merasa bersyukur bukan main sampai ia menghela nafas lega, Tiba-tiba, Di luar dogaan ia berkata, Tetapi justru demikian, Hatiku jadi merasa tak tenang, Mengapa? Giyokcu tak segera memberikan jawaban, Ia semakin menundukkan kepalanya, Melihat sikap sahabatnya itu, Sinhou semakin heran, Mengapa sahabatnya kali ini begitu lembut? Kebengisan serta kegalakannya lenyap sama sekali dari perbendaharaan hatinya, Saudara Giyokcu kata Sinhou dengan suara bergetar, Sebenarnya ingin aku mengajakmu berbicara, Tetapi entah kau sudi mendengarkan atau tidak Giyokcu menegakkan meyakinkan, Pandangnya, Lagi, Menjawab, Di dalam dunia ini, Hanya tiga orang saja yang ku dengar perkataannya, Yang pertama, Ibuku, Kedua, Pamanku, Dan yang ketiga adalah kau hati Sinhou semakin tergerak, Berkata, Terima kasih, Kau ternyata menghargai diriku terlalu tinggi sebenarnya, Perkataan siapapun asal memang pantas, Harus kau dengar, Tidak Giyokcu menolak dengan tegas, Dalam dunia ini, Tidak ada suatu kewajiban yang mengatakan, Begitu seorang yang berbicara terlalu pantas, Biasanya banyak ulatnya sebab kata-kata saja, Belum tentu membawa sikap dirinya sebaliknya, Seseorang yang memperlakukan diriku sangat baik, Dan aku pun berkenan padanya, Meskipun kadang-kadang kata-katanya tidak pantas, Akan tetap ku dengarkan perkataannya, Sebaliknya, Apabila hatiku jemuh terhadapnya, Walaupun kata-katanya pantas didengar, Aku akan bersikap tuli, Tio Sinhou tertawa geli, Katanya, Kelo berpikirmu masih kekanak-kanakan, Sebenarnya, Berapa umurmu kini delapan atau sembilan belas tahun? Dan kau mungkin lebih tua tiga atau empat tahun? Giyokcu menundukkan kepalanya lagi, Wajahnya mendadak bersembuh merah lalu katanya dengan suara perlahan, Sejak masih kanak-kanak, Aku hidup sebatang kara dengan ibu, Tidak mempunyai kakak maupun adik, Bagaimana kalau kita mengangkat saudara? Maukah kau menerimaku sebagai Tio Sinhou seorang pemuda yang cermat, Lantaran digodok oleh pengalamannya yang pahit sejak masih kanak-kanak, Itulah sebabnya, Tak dapat ia menerima Giyokcu dengan segera. Ia belum kenal Giyokcu sedalam dasar tuamnya juga ibunya maupun keluarganya, Tercetaklah dalam ingatannya siang tadi, Bahwa keluar Giyokcu merupakan musuh para penduduk setempat, Oleh pertimbangan itu, Ia jadi ragu-ragu. Giyokcu ternyata sangat perasa, Ia seperti dapat merabah keadaan hati Sinhou, Terus saja ia berputar tubuh dan lari menuruni tanjakang, Keruan saja Sinhou jadi terkejut, Dan cepat-cepat ia memburu. Dalam sekejap saja bayangan Giyokcu terlihat sudah mulai mendaki bukit yang berada di sebelah depan. Dia mudah tersinggung, Lantaran tabiatnya keras dan aneh. Akaha, tidak boleh aku mengecewakan hatinya, Dia bisa bersakit hati, Dan kalau sampai hatinya merasa kulukai, Jangan-jangan, Pikir Sinhou selagi mengejar ia khawatir, Giyokcu akan nekat bunuh diri terjun ke dalam jurang. Menilik adatnya yang aneh dan sukar diduga, Bukan mustahil ia bisa berbuat begitu, Oleh pikirannya itu, Segera Sinhou menggunakan ilmu sakti bok siang tojin, Dalam beberapa rintasan saja, Ia sudah dapat mendahului. Kemudian berdiri menghadang. Benar saja dugaannya, Giyokcu berusaha mengelakkan hadangannya dengan nyelonong ke sebelah kiri, Cepat Sinhou melompat menghadang kembali sambil berseru, Giyokcu Hyantue, Apakah kau marah kepadaku? Mendengar Sinhou memanggil adik kepadanya, Giyokcu Girang bukan kepalang, Serem tak ia berhenti, Kemudian duduk bersimpuh dan perlahan-lahan ia menegas dengan hati-hati, Benarkah kau sudi memanggil adik kepadaku? Bukankah diriku tidak cukup berharga untuk kau panggil demikian sejak kapan aku tidak menghargai dirimu sahut Sinhou terharu? Mari, Di tempat ini kita saling mengangkat saudara, Kau mau? Bukan terus saja Giyokcu bangkit dan berdiri tegak, Kemudian masing-masing mengiris kulit pergelangan tangannya sampai keluar darah, Setelah itu, Mereka memenunggalkan darah mereka masing-masing dengan memipitkan pergelangan tangan, Dengan disaksikan oleh langit dan bumi, Mereka bersumpah saling mengangkat saudara Lalu Sinhou memanggil adik kepada Giyokcu dan Giyokcu memanggil kakak kepada Sinhou, Perlahan ia mengucapkan perkataannya, Lantaran hatinya terharu Lega hati Sinhou setelah selesai upacara itu, Kemudian ia mengajak pulang karena hari sudah larut malam Giyokcu tidak membantah, Dan mereka saling berendeng berjalan pulang, Sampai di depan pintu kamar, Sinhou berpesan, Jangan sampai ibu terbangun, Kita tidur di sini saja mendengar perkataan Sinhou, Wajah Giyokcu merah dengan mendadak, Ia tertawa manis raya menolak tangan Sinhou, Katanya, Kau, kau, Sampai besok pagi, Dan setelah itu, Ia lari keluar, Aneh pikir Sinhou yang merasa tidak mengerti, Seperti biasanya, Pada keesokan harinya Sinhou bangun pada pagi buta, Ia bersemedi dulu agar memperoleh kesegaran dalam dirinya, Satu jam kemudian, Pelayan, Perempuan yang semalam datang mengantarkan air teh hangat, Cepat-cepat Sinhou melompat turun dari ranjangnya, Dan mengucapkan terima kasih setelah mencuci muka, Ia makan pagi yang juga telah tersedia di hadapannya, Dan selagi makan, Giyokcu muncul di ambang pintu memasuki kamarnya, Marilah kita makan pagi bersama, Sinhou menawari, Giyokcu tertawa, Sahutnya, Terima kasih, Apakah Sinhou akan melihat suatu keramaian? Keramaian apakah itu? Tanya Sinhou heran, Seorang gadis datang pada pagi hari buta tadi, Untuk menagih emas, Mari kita lihat sebenarnya Sinhou ingin minta keterangan tentang kata-kata, Menagih itu, Tetapi karena Giyokcu sudah mengajaknya, Ia lantas manget dan berkata, Baik berdua mereka memasuki sebuah gedung yang mempunyai ruangan olahraga, Di ruangan itu, Mereka melihat seorang gadis sedang bertempur melawan kunci, Dan dua orang lain, Nampak duduk di atas kursi di luar gelanggang, Yang seorang bersenjata sebatang tongkat, Dan yang lainnya bertangan kosong, Giyokcu mendekati orang yang bersenjata tongkat, Ia membisik, Orang itu menoleh kepada Sinhou, Ternyata dia seorang yang sudah berusia lima puluhan tahun lebih, Rambutnya, Kumisnya dan jenggotnya sudah banyak ubannya, Ia menatap Sinhou beberapa saat lamanya dengan penuh perhatian, Kemudian memanggut-manggut, Tio Sinhou hanya membalas memandang beberapa detik, Kemudian mengalihkan perhatiannya kepada gadis yang sedang bertempur melawan Tio Kunciye, Ia seorang gadis, Berumur sembilan belas tahunan, Wajahnya cantik sekali, Gerak-geriknya gesit, Pakainya berwarna merah, Diam-diam Sinhou mencoba menduga-duga siapakah gadis itu, Setelah pertempuran berlangsung sepuluh jurus, Gadis berpakaian merah itu gesit gerakannya dan cantik orangnya, Hati Sinhou tercekat, Ia melihat suatu gerakan pedang yang sangat dikenalnya ujung pedang itu menyambar pundak Kunciye, Lalu dengan tiba-tiba berbelok sasaran menikam leher, Inilah gerakan salah satu jurus ajaran gurunya, Bok Jin Cheng. Mereka berdua memang bertempur dengan menggunakan senjata, Gadis itu memegang sebatang pedang, Dan Kunciye menggunakan sebatang golok. Masing-masing nampak mahir sekali menggunakan senjata andalannya. Tadi gadis itu menyambar pundak, Kunciye segera menangkis dengan mengadu tenaga. Kena tangkisan Kunciye, Pedang gadis itu terpental justru pada saat itu, Mendadak pedangnya menikam leher. Kunciye kaget sampai melesat mundur tiga langkah, Namun gadis itu tak sudi memberi waktu bernafas. Gesit sekali, ia melesat, sebelah tangan dan kedua kakinya bekerja saling menyusul. Menyaksikan hal ini, Tio Sin Ho berbimbang hati, Jurus itu jelas bukan merupakan ajaran gurunya, Maka pikirnya di dalam hati, Bagaimanapun juga, Dia pasti sudah pernah menerima jurus-jurus ajaran suhu. Setidak-tidaknya, termasuk golongan suhu, Jangan-jangan dia adalah murid salah seorang saudara seperguruanku. Sekiranya dia tidak memiliki ilmu pedang itu, Takkan mungkin ia bisa membuat Kunciye benar-benar repot, Gerak-gerik gadis itu memang cepat dan gesit, Pedangnya berkelebatan. Namun dibandingkan dengan kepandayan Tio Kunciye, Ia masih kalah ulet, Tak peduli pedangnya garang bagaikan jari maut, Namun dia bukan tanding Kunciye. Sinhou melihat, dalam beberapa gebrakan lagi, Gadis itu akan segera terdesak. Dan pengelihatannya ternyata tepat. Beberapa jurus kemudian, Kunciye yang sudah tenang kembali, Mulai melancarkan serangan-serangan yang berbahaya. Dan gadis itu mundur selangkah demi selangkah dengan berputaran. Hembengus Giyokcu. Dengan berbekal kepandayan begitu, Dia sudah berani main labrak di sini Giyokcu tertawa-tawar, Dia bukan tanding kakak Misanku, Bagaimana menurut pendapatmu Tio Sinhou belum menjawab Atau ia melihat berkelebatnya babatan golok Kunciye yang berbahaya sekali waktu itu, Gerakan lawannya mulai kendor, Itulah kesempatan sebaik-baiknya bagi Kunciye untuk memperkembangkan ilmu goloknya. Setelah merangsak beberapa kali, Goloknya bergerak melintang. Dan gadis itu terancam pinggang serta lengannya sekaligus. Hati Tio Sinhou tercekat, Melihat suatu kegentingan, Tanpa berpikir panjang lagi ia melompat memasuki gelanggang pertempuran. Kedua tangannya menyekat garis tengah. Itulah berbahaya sekali, Karena kedua orang itu sedang mengayunkan senjata, Giyokcu yang menyaksikan hal itu, Memekih kaget. Dan kedua orang tua yang berada di luar gelanggang meloncat bangun, Tetapi baik Giyokcu maupun kedua orang tua itu tak sempat lagi mencegah perbuatan Sinhou. Tio Sinhou sudah barang tentu menyadari akan ancaman bahaya itu, Tetapi pada detik yang menentukan tangan kanannya menolak lengan kunci Yee dengan perlahan, Dan tangan kirinya menangkap pergelangan tangan si gadis dengan perlahan pula. Berbareng dengan gerakannya itu, Ia mengendapkan diri, Dengan demikian, Terbebaslah dirinya dari ancaman maut. Gerakan Tio Sinhou nampaknya sederhana saja, Hanya akibatnya di luar dugaan siapapun. Tatkala mengendapkan diri, Ia menggempur tekanan tenaga mereka. Dengan ilmu saktinya yang lunak. Begitu terpotong, Baik ak pedang maupun golok, Gagal mencapai sasaran. Dalam keadaan demikian, Tio Sinhou bisa leluasa merampas senjata mereka. Namun ia tak berbuat begitu, Karena khawatir akan menyinggung kehormatan diri kunci Yee, Sebaliknya karena gerakan ilmu saktinya utuh, Kuda-kuda mereka berdua kena digempur sampai mundur Sempoyongan dua-tiga langkah. Keruan saja mereka kaget sampai memetik tertahan. Setelah bisa memperbaiki diri, Mereka menjadi gusar dengan alasannya masing-masing. Terlebih hati Tio Kunci Yee yang memang sudah dengki terhadap Sinhou. Di depan adik misalnya, Harga dirinya runtuh ia malu sekali sampai tak dapat memejamkan mati satu malam suntuk, Sekarang pun dirinya diperlakukan sangat ringan di hadapan adik misalnya, Malahan kedua orang tua yang berada di luar gelanggang pula. Tak mengherankan hatinya menjadi panas seperti dibakar. Sebaliknya gadis itu gusar, Lantaran mengira Sinhou membantu Kunci Yee, Menurut kata hati, Ingin ia menggerakkan pedangnya, Tetapi segera ia menyadari, Bahwa kepandaian pemuda itu sangat tinggi. Maka dengan terpaksa ia mengendalikan rangsangan hatinya, Kemudian mundur dua langkah dan hendak mengangkat kaki. Kau Niyo, Tunggu seru Sinhou, Aku ingin bicara denganmu, Tak dapat aku melawanmu sahut gadis itu di antara rasa marahnya, Tetapi seseorang berkepandaian beberapa kali lipat tingginya dariku, Akan datang mengambil emasnya kembali. Mau berbicara apa lagi? Tio Sinhou mendekati, Memberi hormat, Dan berkata lagi, Jangan kau menuruti kata hati saja, Bersabarlah sedikit. Sebenarnya siapakah namamu, Dan dari mana asalmu? Bolehkah aku, Tak tahu malu gadis itu bersungut dan meludah di lantai, Lalu sekali loncat ia sudah keluar pintu, Tio Sinhou segera mengejarnya. Akan tetapi, Ia membiarkan gadis itu mencapai seram di depan dulu, Kemudian, Dengan sekali loncat ia melesat bagaikan terbang. Tahu-tahu ia sudah menghadang di depan gadis itu, Katanya setengah membisik, SST jangan pergi dulu, Aku akan membantumu, Gadis itu tercengang sampai menghentikan langkahnya, Sambil menatap wajah Sinhou, Ia menegas, Siapakah kau aku Sinhou? Gadis itu mengerutkan dahinya, Ia menatap wajah Sinhou, Kian tajam, Menguji, Kenalkah dengan Nyesus Yok? Mendengar pertanyaan itu, Sinhou menggigil siapa lagi yang disebut Nyesus Yok? Kalau bukan si Paman Bisu? Terus saja ia memperkenalkan nama lengkapnya, Aku Tio Sinhou, Bukankah kau Cielan mendadak saja, Wajah gadis itu berseri-seri, Oleh rasa girang, Ia lupa diri, Terus saja disambarnya tangan Sinhou, Dan ditariknya mendekati serunya, Benar, Aku Cielan, Dan kau, Benar-benarkah kau Sinhou, Koko? Tetapi setelah mengucap demikian, Justru ia tersadar, Dengan wajah merah, Ia melepaskan pegangannya, Tepat pada saat itu, Terdengar Tio Kun Jie berkata, Akaha, Kukira siapakah saudara Sinhou, Kiranya kau adalah matum-matum dari Tio Sinhou, Yang merembes kemari Tio Sinhou, Tercengang ia memang mengetahui nama Tio Sinhou, Sebagai pahlawan pejuang, Dan gurunya, Bahkan merupakan pembantu utama, Dari pahlawan pejuang itu, Tetapi kalau dia kini datang ke rumah keluarga Tio, Sebagai matum-matum dari pejuang itu, Sama sekali tidak benar, Maka berkatalah ia memberikan keterangan, Aku memang mengagumi pahlawan pejuang bangsa itu, Dan aku bahkan kenal dengan panglima Tio Hian Chong, Tetapi tidak benar apabila aku dikatakan sebagai matum-matum dari mereka, Mengapa kau bisa menuduh demikian? Apakah karena aku kenal gadis ini? Dialah sahabatku sejak kami masih kanak-kanak, Sepuluh tahun lebih kami berdua tidak pernah bertemu pandang, Sekarang bolehkah aku minta keterangan kepadamu, Apa sebabnya kau bentrok dengan sahabatku ini? Bagaimana pendapatmu? Mana kala aku memberanikan diri, Untuk mendamaikan perselisihan kalian berdua, Apabila emas yang ku minta bisa dikembalikan, Barulah persoalan selesai kata Cielan. Hmm, begitu gampang dengus Kun Jiee. Saudara Kun Jiee, mari ku perkenalkan, Sinhou mencoba meredakan ketegangan. Dia bernama Cielan, Seperti kataku tadi, Sejak kanak-kanak kami berdua pernah hidup di bawah satu atap, Sampai pada hari ini, Lebih dari sepuluh tahun lamanya kami tak pernah bertemu, Mari, aku perkenalkan, Kun Jiee tetap bersikap dingin, Ia mengawasi Cielan dengan pandang tegang. Melihat hal itu, Hati Sinhou menjadi tak enak, Cepat-cepat ia mengalihkan pembicaraan. Katanya kepada Cielan, Bagaimana kau segera mengenali diriku? Tanda bekas luka di dahimu, Sebelah kanan tanda bekas luka Tio Sinhou merabadahinya dengan tercengang. Bagaimana aku bisa melupakan kejadian dulu itu, Tadkala kau dilukai, Penculik yang mencoba melarikan aku, Seumpama. Kau tidak berusaha menolong diriku dengan mati-matian, Entahlah bagaimana akibatnya. Apakah peristiwa itu tak pernah terkenang lagi olehmu merah wajahmu Kassinhou, Sambil menurunkan tangan dari dahinya, Ia menyahut, Tak mungkin ku lupakan. Bukankah waktu itu kita sedang bermain-main Giyok Chu yang selama itu mendengarkan pembicaraan mereka, Tiba-tiba ikut bicara, Kalau masih hendak berbicara berkepanjangan lagi, Masuklah ke dalam tetapi Sinhou tidak menghiraukan, Gelisah ia minta keterangan kepada Cielan, Sebenarnya, Bagaimana asal mulanya, Kau sampai bentrok dengan saudara kunci ye aku dan Ciu Suheng kena pegat, Cielan memberikan keterangan. Ciu Suheng siapakah diatanya Sinhou? Dia adalah keponakan luar dari Syokou Tiohian Chong, Kata Cielan menerangkan. Kami berdua sedang mengantarkan uang emas milik Tio Suheng untuk Provinsi Ciatkeng. Dan orang busuk itu tiba-tiba merampasnya dan Cielan menunjuk Giyok Chu. Sekarang, Barulah jelas bagi Sinhou bahwa uang emas rampasan Giyok Chu sesungguhnya milik laskar pejuang yang dipimpin oleh Tio Suheng, Dan setelah ia mengetahui uang perbekalan itu kena dirampas, Sudah seharusnya ia tidak akan tinggal diam, Jangan lagi terhadap pahlawan pejuang bangsa itu, Seumpama uang emas itu milik Cielan atau ibunya, Dalam keadaan demikian ia akan berpihak padanya sekalipun terhadap Giyok Chu. Lagi pula, Uang emas itu pasti sangat penting artinya untuk perbekalan perjuangan bangsa. Karena itu sudah. Seharuannya lah kalau ia membantunya. Setelah memperoleh keputusan demikian, Ia berkata kepada Giyok Chu, Hyante, maukah kau mengembalikan uang emas itu kepadanya HMM Giyok Chu mendengus. Menghadaplah sendiri kepada kedua pamanku itu. Ajaklah beliau berbicara mendengar syarat itu, Tio Sinhou segera menghampiri. Karena dia telah menjadi saudara angkat Giyok Chu dan ternyata kedua orang tua itu adalah pamannya, Maka tiada jeleknya apabila dia berlutut untuk memberi hormat kepada mereka. Demikian, setelah berhadapan maka Sinhou bergegas hendak berlutut. Orang tua yang memegang tongkat cepat-cepat berkata, Hei! Tak berani aku menerima penghormatan you. Anak muda, kau bangunlah di mulut dia berbicara demikian manis, Tetapi setelah ia menyandarkan tongkatnya, Dengan tangannya ia memegang bahu Sinhou, Kemudian diangkatnya sambil mengerahkan himpunan tenaga saktinya. Tio Sinhou terperanjat tak kalah kena angkat orang tua itu, Apabila membiarkan diri, ia akan terlempar ke udara. Maka ia pun segera mengerahkan tenaga dalamnya agar badannya jadi seberat gunung. Dengan menggunakan ilmu sakti itu, Ia berhasil tetap berlutut dengan tubuh tak bergeming. Di dalam hati, orang tua itu menjadi sangat terkejut, Pikirnya, hebat anak ini sekian puluh tahun aku melatih menghimpun tenaga sakti, Namun masih tak sanggup aku mengangkat tubuhnya, Ia lantas tertawa berkakakan sambil berkata, Selamat-selamat pantas keponakanku memujimu sebagai seorang pemuda yang memiliki ilmu tinggi. Benar. Benar tak tercelah, Dan aku telah membuktikannya sendiri Giyok Chu yang berada di belakang Sinhou Maju ke samping dan berkata memperkenalkan Ini lah pamanku yang ketiga, Sam Susyok. Dan ini adalah pamanku yang kelima, Go Susyok, Baik Seng paman yang ketiga maupun yang kelima, Membungkam mulut. Mereka seperti tak senang diperkenalkan kepada Tio Sinhou. Pemuda itu menjadi perasa, Diam-diam ia merasa mendongkol. Tetapi ia seorang pemuda yang pandai membawa diri, Segera ia menoleh kepada Giyok Chu dan berkata dengan suara tegas, Hyantue, aku minta dengan hormat agar emas itu segera kau kembalikan kepada adikku adik. Adik Giyok Chu jadi iri hati, Selalu saja kau sebut dia adik, Begitu besar perhatianmu kepadanya mengapa aku tak memperoleh perhatianmu Yang layak Giyok Chu Hyantue. Kita semua adalah golongan ksataya, Kalau tak mau disebut sebagai golongan pendekar. Jangan kau bergurau keterlaluan kata Sinhou tak memperdulikan ocehan Giyok Chu, Emas itu kau rampas, Karena kau tidak mengetahui siapa pemiliknya, Tak apalah siapapun bisa berbuat salah. Dan hidup ini cukup lapang untuk memaafkan kesalahanmu itu. Tetapi setelah mengetahui bahwa uang emas itu adalah milik laskar perjuangan, Sudah seharusnya lah kau kembalikan dengan segera, Malahan kita wajib mohon maaf yang sebesar-besarnya, Tio Cheng Sem yang menjadi Sem susuk dari Giyok Chu dan Tio Cheng Go Seng Paman kelima, Jadi tak enak hati. Tadinya mereka mengira bahwa uang emas itu milik seorang saudagar besar yang sedang sial, Tak taunya uang emas itu milik laskar perjuangan yang dipimpin oleh Tio Su. Seng, sekarang setelah mereka mengetahui, Seumpama gadis itu dapat diusir pergi, Tio Su Seng pasti akan mengirimkan laskarnya, Siapa yang mampu menghadapi laskar yang besar jumlahnya inilah ancaman yang sangat membahayakan kesejahteraan keluarga Cho Liang Pei. Memperoleh pertimbangan demikian, Kembali Tio Cheng Sem tertawa, Lalu ia berkata kepada Giyok Chu, Keponakanku, Demi persahabatanmu dengan dia, Kau kembalikanlah uang emas itu. Gerang hati Tio Seng Ho mendengar perintah Tio Cheng Sem inilah suatu keputusan yang bijaksana, Di luar dugaan, Giyok Chu menyahut galak, Tidak, Paman, Tak dapat aku kembalikan uang emas itu Tio Seng Ho tercengang. Tiba-tiba suatu ingatan menusuk benaknya, Maka segera ia berkata, Oh, ya, yang sebagian memang berada padaku, Biarlah aku mengembalikan dahulu kepadanya, Bagaimana jika yang sebagian kau yang menghendaki, Aku akan segera menyerahkan kepadamu, Kata Giyok Chu. Selamanya tak pernah aku menganggap sebungkus emas sebagai barang mustika dunia. Tetapi kalau dia yang menghendaki aku mengembalikan uang emas yang telah aku rampas, HMM, tak sedih aku menyerahkannya berkata demikian Giyok Chu menuding Cielan dengan macu berapi-api. Cielan menjadi gusar, Ia maju selangkah dan berkata bengis, Kau mau mengembalikan atau tidak? Atau kau ada syarat-syarat tertentu? Sebutkan Giyok Chu tak menghiraukan reaksi Cielan, Masih saja ia menatap Tio Seng Ho, Menegas kepada pemuda itu, Sebenarnya kau berpihak di mana? Dia atau aku memperoleh pertanyaan demikian, Tio Seng Ho jadi bimbang, Hati-hati ia memberikan jawaban, Sebenarnya aku tidak memihak siapapun, Hanya saja aku patuh kepada guruku, Gurumu siapakah gurumu itu? Guruku salah seorang panglima penting dalam Laskar Tio Seng, HMM, Dengus Giyok Chu mendongkol, Pulang balik, Kau hanya membantu dia, Baiklah, Emas itu memang berada di sini, Tetapi kau sendiri tahu, Betapa sulitnya aku mempertahankan emas itu, Malahan kalau tidak bernasib baik dan berakal gitu, Pastilah jiwaku sudah melayang di tengah perjalanan, Karena aku memperoleh emas itu dengan akal dan keringat, Maka kau pun harus merebutnya kembali dengan akal dan keringat pula, Aku beri waktu tiga hari, Kau rebutlah emas itu, Tetapi bila dalam waktu tiga hari kau tak berhasil merebutnya, Maka aku pun tak akan bersegan-segan lagi terhadapmu, Tio Seng Ho menyambar tangan Giyok Chu, Dan diajaknya menyendiri, Katanya, Adikku, Semalam kau berjanji mau mematuhi dan taat kepadaku, Tetapi belum lagi setengah hari kata-katamu sudah berubah, Mengapa jika kau perlakukan diriku dengan baik sekali, Pastilah aku akan patuh pada setiap patah perkataanmu, Bukankah aku berkata begitu sahut Giyok Chu cepat, Apakah aku bersikap tak baik kepadamu Seng Ho tak mengerti, Benarkah aku tak dapat mengambil uang emas itu, Kembali kedua matu Giyok Chu menjadi merah rasa, Katanya, Baru semalam kau mengangkat diriku sebagai saudaramu, Tetapi begitu bertemu dengan sahabat lama, Kau sudah tidak menaruh perhatian lagi kepadaku, Seumpama aku hendak mengangkangi emas Tio Suseng, Apa yang aku andalkan? Paling-paling aku pasti mati, Ya, Memang sebenarnya aku harus tahu diri, Bahwa di dunia ini tiada seorang pun yang menaruh belas kasih kepadaku, Hati Seng Ho tergetar, Tetapi jawaban Giyok Chu tidak juga membuatnya puas, Maka ia berkata untuk memberikan pengertian, Kau adakah adik angkatku, Dan dia adalah putri sahabatku, Baik dia maupun kau, Kupandang sebagai bagian dari hidupku sendiri, Tiada sama sekali aku memedah-bedahkan, Mengapa kau bersikap kaku begini? Sudahlah, Jangan bicara berkepanjangan bentak Giyok Chu, Kalau mempunyai akal, Kau ambil saja emas itu dalam waktu tiga hari, Dan setelah berkata demikian, Ia lari ke dalam, Tio Seng Ho menarik nafas, Hatinya emas gula luar biasa, Karena menumbuk suatu kegagalan, Terpaksalah ia membawa Cialan keluar dari rumah keluarga Tio, Dan menginap di rumah seorang keluarga petani, Di rumah ini, Seng Ho minta keterangan asal mula terjadinya perampasan uang emas itu kepada Cialan, Dan Cialan memberi keterangan terlalu sederhana, Ia seperti belum percaya penuh kepada Tio Seng Ho, Katanya, Ia berdua Ciu Suheng yang katanya menjadi keponakannya Tio Hian Cong pada suatu kali berpisah, Dan pada saat itu enam kawalannya kena dirampas Giyok Chu. Karena emas itu menjadi tanggung jawabnya, Ia lantas menyusul ke rumah keluarga Cio Liang Pei. Selanjutnya, Kau sendiri menyaksikan bagaimana kesudahannya, Cialan menutup ceritanya. Melihat Cialan berbimbang-bimbang terhadap dirinya, Seng Ho membatalkan maksudnya yang hendak mengetahui latar belakang persoalannya, Ia segera mempersiapkan diri dalam usahanya, Hendak merebut uang emas itu kembali dari tangan Giyok Chu. Pada malam harinya, Sekitar jam 2 Seng Ho mengajak Cialan untuk mengintai gerak-gerik pihak Cio Liang Pei. Begitu melompat di atas genting, Ia melihat gedung pertemuan terang-benderang oleh nyala api. Tio Ceng Sem dan Tio Ceng Go duduk berhadap-hadapan dengan Giyok Chu dan Kun Jie. Mereka makan minum di seling pembicaraan yang mengembirakan, Seolah-olah sedang berpesta. Seng Ho mencoba menguting pembicaraan mereka.